Pada kesempatan mulia ini, kami di sini tidak untuk memberikan tausia, tapi hanya sekedar memberikan, menceritakan pengalaman. Selama beberapa hari, saya diizinkan Allah SWT dengan seorang teman, bisa masuk ke Xinjiang, Turkistan Timur, daerah yang sangat dikatakan oleh banyak media cukup berbahaya dimasuki, tapi Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah SWT mudahkan langkah kita, karena memang sejak tahun 2018, di akhir Desember, ketika isu IGUR ini masuk ke Indonesia, saya dan seorang teman yang sudah sering gulak-balik ke Cina, karena urusan perdagangan, sudah mulai khawatir, dan sudah mulai bimbang, apakah harus melanjutkan perdagangannya, atau tidak, karena usu IGUR ini sangat rame dibicarakan, sehingga membuat dia ini bimbang, lanjut atau tidak, lanjut atau tidak. Sampai akhirnya, kami berdua ingin berangkat ke sana, untuk membuktikan apakah benar yang terjadi kepada saudara-saudara kita UIGUR, Wabi Qadarullah Masya'afal, baru kesampaian di bulan Januari ini, bulan kemarin, dan Allah SWT mudahkan kami untuk sampai ke sana. Perjalanan kami ke sana, untuk membuktikan dua hal, apakah yang ditindas di sana Islam, ataukah yang ditindas di sana UIGUR saja. Maksudnya apa? Karena selama ini pemerintah Cina ketika dikecam, ketika dikutuk, dan ketika dikecam, apa yang mereka lakukan dari penindasan kepada UIGUR, dari kem-kem penyiksaan, dari diratakannya masjid-masjid, dari dilenyapkannya syariat, tidak ada muslimah berjilbab, tidak ada laki-laki yang sholat, tidak ada laki di sana syariat yang terlihat, bahkan salam pun, ketika seorang UIGUR salam, terekam ke CCTV, dia langsung akan dijemput oleh kem, dijemput oleh aparat, dan dimasukkan ke kem penyiksaan. Nah, tujuan kami ke sana, untuk membuktikan, yang pertama, apakah itu betul-betul fakta, yang kedua, apakah yang ditindas hanya UIGUR. Nah, pemerintah Cina pas ditanya, tentang apa yang mereka lakukan, mereka selalu menjawab, bahwa yang mereka lakukan sama, dilakukan negara-negara lain, yaitu, membasmi terorisme dan radikalisme. Jadi UIGUR itu bangsa teroris, UIGUR itu bangsa radikalis. Kami itu tidak diskriminatif kepada Islam, kata mereka. Kami itu hanya memerangi terorisme. Tuh, buktinya, Muslim di provinsi lain di Cina, Muslim Hui namanya, mereka baik-baik saja. Mereka selalu menjadikan Hui sebagai pemper. Mereka selalu menjadikan Hui, Muslim yang wajahnya Cina, Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi saya perlu beritahu, di Cina itu, Muslim, nah ini, di Cina itu, ini daerah Cina, keseluruhan, Cina, Tibet, dan Turkistan Timur, ini sekarang dikuasai oleh Cina semuanya. Di Cina itu, 80%nya sukunya adalah suku Han. Agamanya ateis, komunis, sedangkan, bukan agama ya, pemahamannya ateis, komunis, ada 10% di daerah utara sini, daerah utara sini, namanya suku Hui. Hui itu semuanya Muslim. Sedak nenek moyang mereka Muslim. Bukan Mu'allaf, Pak. Muslimnya sudah mendarah daging. Bahkan masuk Islamnya, lebih dulu mereka daripada kita. Karena sejak tahun 900 Masehi, Islam sudah bisa masuk ke sana. Rasulullah Hijrah itu 624 Masehi. Satu Hijriah itu 624 Masehi. 900 Masehi, 200 sekian tahun, Islam sudah masuk ke negeri Cina. Lewat jalur sutra. Nanti akan saya jelaskan tentang jalur sutra. Itu 10%-nya. 10%-nya lagi adalah Uyghur. Yang mana aslinya Uyghur ini memang bukan bagian dari Cina. Uyghur ini negara sendiri namanya Turkistan Timur. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita baru mendengar Turkistan Timur, baru ramai dibicarakan, itu 3 tahun terakhir. Karena kasus Uyghur ini. Sebelumnya, mungkin ada sebagian yang pernah membaca buku, ada buku bahasa Arab judulnya, Layali Turkistan. Malam-malam kelam di Turkistan. Diterjemahkan dalam mustaka mantik, judulnya Turkistan, negeri Islam yang hilang. Itu bentuknya novel, ya hanya informasi sekedar itu saja. Karena memang nama Turkistan Timur, Turkistan Timur ini, sudah tidak ada lagi di peta. Karena setelah dijajah Cina, sudah hilang dari peredaran. Di peta, Anda buka Google Map, tulis Turkistan Timur, tidak akan keluar. Karena sudah berganti, namanya menjadi Xinjiang. Coba kita lihat sejarahnya sekilas. Tahun 24, ketika kekhilafahan runtuh, 3 Maret 24, Turki Usmani runtuh, negara-negara wilayah, wilayah Islam secara keseluruhan pecah. Yang di jazirah Arab pecah, jadi negara kecil-kecil. Saudi Arabia, Yordania, Libanon, Palestine, dan lain sebagainya. Yang di Asia Tengah pun sama. Setelah runtuh kekhilafahan, kekhilafahan runtuh, maka tahun 24 ini, Uni Soviet, negara komunis terbesar, itu menguasai Asia Tengah bagian Barat, atau yang kita kenal dengan Turkistan Barat. Yang sekarang jadi negara Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan itu, dikuasai sama Uni Soviet, termasuk Afganistan. Hanya kita tahu, Afganistan dahulu, para pejuangnya, Taliban, mengusir penjajah Uni Soviet. Kita tahu cerita itu, kita tahu sejarah itu. Nah, itu dikuasai sama Uni Soviet semuanya. Nah, ada pun yang di bagian timur, Asia Tengah bagian timur, yang East Turkistan ini, ini dikuasai oleh China. Sebelum dikuasai oleh China, tahun 1933, mereka bangsa Uyghur, yang kesemuanya muslim, memerdekakan diri. Mereka, mendeklarasikan negara merdeka, bernama Republik Islam Turkistan Timur. Yang nama bendera, yang warna bendera seperti Turki, tapi biru itu, Pak. Nah, tahun 34, setahun, hanya bertahan satu tahun saja. Tidak sampai satu tahun, bahkan. Tahun 34-nya, diduduki oleh China. Dicaplok oleh China. Tahun 44, setelah sekitar 10 tahun, para pejuangnya, para mujahidinnya di Turkistan Timur, mencoba untuk kembali menguasai Turkistan Timur, dan berhasil. Tahun 44, kembali mereka bisa merebut wilayahnya dari China, berhasil mengalahkan, memukul mundur China, dan yang dibantu oleh Uni Soviet. Jadi China dan Uni Soviet, ketika itu menjadi negara komunis yang paling besar, dan saling membantu untuk menguasai Turkistan Timur. Tapi tahun 44, berhasil dibukul mundur. Tapi hari ini, muliakan Allah, tidak bertahan lima tahun, tahun 49, China kembali, bisa menguasai Turkistan Timur, dan sampai hari ini, wilayah Turkistan Timur itu dikuasai, dan diganti namanya bukan Turkistan Timur, tapi diganti dengan kalimat Xinjiang. Jadi Xinjiang itu, sekarang jadi provinsi di China, satu provinsi, dulu kesemuanya itu merupakan Turkistan Timur. Jadi sudah hilang dari peredaran di peta. Jadi peta itu sudah hilang. Yang ada sekarang adalah kalimat Xinjiang. Xinjiang sendiri, adalah nama yang diberikan China, yang artinya adalah, Xinjiang, perbatasan baru. Jadi China menepuk dadanya, dan mengatakan, ini loh, perbatasan baru kami. Dulu tahun 49. Tapi justru sekarang menjadi bumerang, bagi mereka, ketika mereka menindas bangsa Uyghur, dunia mengecam kepada mereka, mereka tidak bisa menutupi lagi. Karena namanya saja sudah jelas, ini daerah jajahan mereka. Maka pantas kalau mereka senantiasa menindas kaum Uyghur. Tahun 91, ini sebagai penutupnya 91, 26 Desember, Uni Soviet bubar. Ketika Uni Soviet bubar, negara-negara yang ada di Turkistan Barat, yang Kazakhstan, Uzbekistan, Kajikistan, itu semuanya merdeka. Bagaimana dengan Turkistan Timur? Mereka tidak merdeka. Karena yang menguasai bukan Uni Soviet, tapi yang menguasai siapa? China. Nah, jadi kekuasaan China jadi seperti ini. Jadi setelah menguasai Turkistan Timur, Tibet pun dijajah oleh China, sampai akhirnya, kekuasaan China penuh seperti ini. Nah, ini Turkistan Timurnya. Ini China dari sini ke sini. Nah, hadirin yang muliakan Allah. China itu memiliki banyak sumber daya alam, terutama di daerah Xinjiang ini. Makanya mereka habis-habisan untuk bisa menguasai Xinjiang, atau Turkistan Timur. Karena cadangan minyak dan gas terbesar Republik Reaktina ada di sini, di daerah Tarim. Yang sebelah kiri ini. Selain itu, kita harus tahu bahwa bangsa Turkistan, kemuslimin Turkistan, itu daerah yang paling banyak memproduksi banyak ulama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak sekali ulama yang lahir. Ulama besar. Bahkan kita mengenalnya. Di dunia ilmu kita mengenalnya. Imam Al-Bukhor itu dari Turkistan. Ini saya berbicara Turkistan secara menyeluruh ya. Turkistan Barat dan Timur. Artinya peradaban Islam dulu di sini sangat maju. Abu Qasim Al-Samarkandi. Itu pakar fikih dari Madhab Hanafi. Dari Turkistan. Abu Muhammad Al-Samarkandi. Itu ulama hadis. Zamah Syari. Penulisnya kitab Al-Kashaf. Kitab Tafsir. Imam Ad-Darimi. Imam Al-Bayhaqi. Al-Khwarizmi. Pakar matematika. Yang menemukan aljabar dan algoritma itu. Al-Biruni. Pakar fisika. Ad-Dirmidhi. Mahmud Al-Khazgari. Ini seorang ulama yang pertama kali membuat peta dunia. Ada di? Mana? Ada di Turkistan. Yusuf As-Sakak itu pakar ilmu bahasa. Balagoh. Artinya apa? Ini melihatkan Allah. Ini dulu peradaban Islam betul-betul berjaya di sini. Banyak melahirkan para ulama. Dan mereka, bangsa Uyghur itu bangsa yang sangat maju. Bapak Ibu. Dan bangsa Uyghur itu wajahnya. Jadi Uyghur itu bukan nama tempat. Bapak Ibu yang dimulayakan Allah. Dia nama etnis. Makanya kalau kita bilang muslim di Uyghur itu kurang tepat. Karena itu muslim Uyghur di Turkistan Timur. Tempatnya Turkistan Timur atau sekarang Xinjiang. Nama etnisnya Uyghur. Nama etnisnya Batak tinggalnya di Sumatera Utara. Nah begitu. Uyghur ini punya peradaban yang sangat maju. Wajahnya pun berbeda dengan orang Cina pak. Wajahnya seperti ini. Malah lebih mirip ke orang Eropa dan orang Turki. Jadi kalau kita sampai ke Xinjiang. Sangat bisa membedakan mana yang Uyghur, mana yang Cina. Walaupun hari ini. Pemerintah Cina mentrasmigrasikan orang-orang Han ateis. Ke daerah Xinjiang. Maka sekarang jumlah Uyghur yang ada di Xinjiang. Yang dulu 100% Uyghur. Sekarang terkikis tinggal 60 banding 40. 60 Uyghur, 40nya Han. Diasimilasikan. Diasimilasikan. Jadi orang Han dipaksa nikah dengan wanita Uyghur. Dan orang Uyghurnya disuruh. Menerima pernikahan. Pernikahan dengan orang-orang laki-laki Han. Para berdapatnya maju. Sedang dahulu kala. Orang Uyghur itu sudah punya tulisan sendiri Pak. Bahkan ketika Islam masuk di abad 10. Nanti saya cerahkan sedikit tentang masuknya Islam ke Turkistan Timur. Uyghur itu sudah menyerap alfabet Arab. Ini salah satunya. Ini alfabet Arab. Yang tertulis banyak. Sampai sekarang tulisannya bawahnya tulisan Cina. Atasnya menggunakan huruf hija'iyah. Tapi bahasanya bahasa Uyghur. Bukan bahasa Arab. Artinya memang ketika suatu wilayah itu memiliki tulisan sendiri. Bahasanya tertata rapi. Berarti peradabannya maju. Karena parameter peradaban itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah bahasa. Jadi dengan datang ke sebuah tempat. Umul-rulum itu bahasa. Ibunya, indoknya, indoknya, semua ilmu itu bahasa. Anda datang ke sebuah tempat. Kok bahasanya awut-awutan. Bahasanya nama hewan semua keluar. Bahasanya yang dibahas bawah perut. Semisah-misuh itu berarti peradabannya sudah rusak. Makanya lihatlah bangsa Arab. Dahulu sebelum Rasulullah SAW datang dengan Al-Quran. Maka peradabannya rusak. Tapi ketika Al-Quran datang. Menata ulang bahasa. Wa yu'allimuhumul kitabah. Mengajarkan kepada mereka Al-Kitab. Gitu kan. Yat sulu alaihim ayatihi. Membacakan Al-Kitab. Artinya nuntun. Mentalkin para sohabat agar. Menghafal Al-Quran. Itu bagian dari Rasulullah SAW berikhtiar. Untuk memperbaiki peradaban Arab. Nah ini di Uyghur. Peradabannya maju sekali. Karena tulisan saja mereka punya. Tulisan mereka punya. Bahkan mereka dikenal ahli pengobatan. Bapak Ibu. Ahli pengobatan. Jadi kalau dengan kenal Akupuntur. Akupuntur itu sebenarnya. Yang menemukan adalah bangsa Uyghur. Hanya dikembangkan saja. Di Cina. Karena ada seorang Uyghur bernama Nanto. Mengembara ke Cina. Membawa obat-obatan yang mereka temukan di. Turkistan Timur. Belum dikenal di Cina. Lalu setelah itu tumbuh besar. Dikembangkan di Cina. Bangunan-bangunannya juga megah-megah. Ini salah satu masjid yang masih tersisa. Bapak Ibu. Di kota Urumqi. Kami sampai di sana. Ini masjid megah sekali Pak. Ini menara. Tinggi sekali dan besar. Coba Anda bayangkan. Orangnya itu kecil-kecil ini. Dan ini tidak dihancurkan. Disisakan. Karena memang secara estetika ini indah sekali. Disisakan oleh pemerintah Cina. Sekarang dirubah fungsinya. Jadi masjid di sana itu Pak. Kemungkinannya hanya tiga. Satu. Diratakan. Dua. Bangunannya masih. Tapi sudah usang. Tidak digunakan lagi. Mungkin belum ada waktu untuk meratakan. Yang ketiga. Ada bangunannya tapi diubah fungsi. Ini sekarang masjid jadi pasar Pak. Jualan pakaian-pakaian. Musik-musik didendangkan. Sudah tidak bisa untuk sholat. Jadi dulu ini sebaik-baik tempat di muka buminya Allah. Inna khaira biqo'il ardi al masajid. Kata Rasulullah kan. Sebaik-baik tempat di muka bumi itu adalah masjid. Wa inna syarra biqo'iha al aswak. Dan seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar. Dulu tempat terbaik sekarang dirubah menjadi tempat terbuluk oleh pemerintah Cina. Tapi lihatlah. Bangunan-bangunan di Xinjiang itu seperti ini Pak. Bangunan-bangunan rumahnya megah-megah Pak. Asia Tengah itu terkenal bangunannya tinggi, menjulang atau lebar. Atasnya selalu ada kubah. Tapi semua yang ada di Turkistan Timur ini atau di Xinjiang ini sekarang kubahnya sudah semua dipotong oleh pemerintah. Loh kok usah tahu? Iya. Saya tahunya karena bentuknya itu jelas. Jadi meninggi terus ada lingkaran tapi kubahnya hilang. Jadi dipotong semua. Cina ingin mengesankan bahwa ini Cina. Ini bukan Asia Tengah. Ini bukan Turkistan Timur ini. Ini Cina. Nah ini menarik hari ini mulai kan Allah. Kapan Islam masuk ke Turkistan? Kalau kita lihat sejarah Islam itu masuk ke Turkistan sudah sejak tahun 91 Hijriah. Tahun 715 Masehi. Saat Bani Umayyah itu Islam sudah masuk ke Turkistan. Di zamannya Al-Walid bin Abdul Malik putranya Abdul Malik bin Marwan. Al-Walid itu punya program kerja mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam seluas-luasnya. Maka Al-Walid bin Abdul Malik itu mengutus para da'inya, para juru dakwahnya ke empat arah mata angin. Yang ke timur, yang ke barat, yang ke barat ke arah Afrika dan Eropa diutus Musa bin Nusaid. Diutus Torik bin Ziyad sampai akhirnya sampai ke Andalusia. Yang ke utara diutus Maslamah bin Abdul Malik adiknya sendiri. Akhirnya bisa sampai ke Turki, Turki jadi Islam, Bosnia dan lain sebagainya. Yang ke arah timur, diutuslah Uqbah bin Nafi, terus Kutai Bah bin Muslim, Muhammad bin Qasim. Ke arah timur. Irak, Iran itu sudah dikuasai sejak zaman Ali bin Abi Talib. Umar, Usman, Ali itu sudah menguasai Kufah Basrah. Terus ke Pakistan, Afganistan, naik sampai Bilatma Waro'an Nahar. Kalau kita baca buku-buku sejarah, sejarah akan ketemu yang namanya istilah Bilatma Waro'an Nahar. negeri-negeri di belakang sungai. Bilatma Waro'an Nahar yang dimaksud ini adalah Turkistan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dulu disebut negeri-negeri di belakang sungai. Karena memang di Asia Tengah itu ada sebuah sungai yang sangat panjang, membentang. Nah ini. Namanya sekarang dikenal dengan Sungai Amudarya. Membentang seperti ini. Timur Tengah di sebelah sini. Maka orang-orang yang menyeberang sungai ini, menamai wilayah di belakang sungai ini dengan Bilatma Waro'an Nahar. Nah sekarang seberang sungai ini ada Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan. Ada di sini Uyghuristan atau Turkistan Timur. Jadi ini sudah dikuasai atau Islam sudah masuk ke dalam negeri Turkistan sejak zamannya Al-Walid bin Abdul Malik. Hanya saja dalam sejarah betul-betul mengakar di Uyghur itu setelah rajanya masuk Islam. Di zaman Bani Abasyah. Ada rajanya namanya Satuk Gugrokan. Dia masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam. Seorang raja di Uyghur masuk Islam. Sejak itu Islam menjadi agama resmi di bangsa Uyghur. 100% orang Uyghur itu Islam. 100%. Setelah itulah juga akhirnya raja ini membuat, mulai menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Uyghur. Lalu membuat masjid-masjid di Uyghur. Salah satu masjid yang terbesar ini. Masjid yang ada di gambar ini memuat 30 ribu jamaah. Masjid terbesar di Asia Tengah. Namanya Masjid Idkah. Dan sampai sekarang masjid ini masih. Ketika kami kemarin ke sana, masjid ini masih berdiri. Tapi apakah masih difungsikan sebagai masjid? Nanti kita akan ceritakan. Jadi Islam sudah mengakar sejak zaman Bani Umayyah dan Bani Abasyah. Islamisasinya dimulai setelah Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik setelah meninggal, kekhilafahan dipimpin oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Sebentar saja. Karena Sulaiman bin Abdul Malik ini dalam sejarahnya, Sulaiman ini hobinya makan, makannya terlalu lahap. Sekali makan itu bisa makan sampai 40 telur. Telur ayam. Jadi usianya tidak terlalu lama, sakit beliau. Pas mau mewariskan ke anaknya, anaknya masih kecil. Mau memakaikan pakaian kebesaran raja, anaknya masih kecil, suruh megang pedang sudah tidak kuat. Akhirnya tanya kepada ulama-nya, Rojak bin Haywah ketika itu. Kepada siapa? Aku harus wariskan. Aku harus berikan kekhilafahan ini. Anakku masih kecil. Sungguh beruntung orang yang ketika dia meninggal, anaknya sudah besar. Tapi kata Rojak bin Haywah ketika itu, tidak beruntung orang yang ketika meninggal, anaknya sudah besar. Tapi yang beruntung adalah dia yang beriman dan bertakwa. Maka berikan saja kekhilafahan ini kepada orang yang ada di dekatmu. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Iparnya Sulaiman bin Abdul Malik. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz diangkat ketika itu Islam betul-betul berjaya. Dan semua daerah Islam yang sudah dikuasai oleh Umar bin Abdul Aziz dilakukan islamisasi. Pendalaman kepada Islam. Termasuk di daerah Turkistan ini. Akhirnya berlanjut-berlanjut-berlanjut sampai akhirnya masuk ke Bani Abasyah. Dan Islam betul-betul mengakar kuat di Turkistan Timur, Bapak Ibu. Akhirnya banyak sekali masjid di kota Kaskar. Secara umum di wilayah Xinjiang tadi atau Turkistan Timur ada banyak sekali bahkan ratusan ribu masjid dibangun di zaman itu. Dan masjidnya megah-megah, besar-besar. Nanti saya akan tunjukkan fotonya. Masjid-masjid di masa lalu. Yang menarik adalah ketika Islam itu berjaya di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Turkistan Timur itu juga jadi pusat perdagangan dunia. Karena Turkistan Timur itu jadi urat nadi perdagangan dunia karena dilewati jalur sutra. Jalur sutra itu ini, Bapak Ibu. Yang warna merah ini jalur sutra. Jadi dulu perdagang-medagang Timur Tengah. Itu berdagang itu melewati jalur sutra ini. Dari Persia, Irak, Persia, Teheran ini ya. Terus Afganistan naik ke Asia Tengah, ini Uzbekistan, Samarkand, Tasken. Terus masuk ke Kasgar. Kasgar ini ibu kotanya Turkistan Timur. Kemarin kami di sini beberapa hari. Dan di sinilah pusat perdagangan. Sampai berlanjut ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Seluruh atas, atas dari provinsi Cina ini, bagian utara. Itu provinsi-provinsi Muslim, Pak. Yang mereka sudah masuk Islam bukan baru-baru. Jangan kita bayangkan Cina itu semuanya ateis. Cina itu, bagian utaranya ini, itu Muslim. Provinsi Muslim dan mayoritas Muslim, Pak, di sini. Masjid besar-besar sekali. Sampai ujungnya di Sian. Di Sian ini, saya kemarin sampai sini juga. Di Sian ini ada masjid tertua di dataran Cina, Pak. Masjid tertua di dataran Cina, ada di Sian ini. Nah ini, ini daerah Muslim semuanya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kami ke sini. Kami mendarat dari Kuala Lumpur, turun di Lanzo. Ini bacanya bukan Lanzo, tapi Lanzo. Pas sampai di Lanzo, kenapa kami turunnya di Lanzo? Kok nggak langsung ke mana? Xinjiang. Karena kami sebelum masuk ke sini, saya dan teman ini sudah mulai searching, Pak. Vlog-vlognya para jurnalis yang bisa masuk ke sana, nyembunyikan kamera, ditanyain apa saja. Masuk dari bandara langsung ada checkpoint, ditanyain macam-macam, agamamu apa, kamu profesinya apa, kamu di sini mau apa, berapa hari, apa tujuanmu ke sini, kamu agamamu apa, Islam atau bukan, dan lain sebagainya. Itu coba kami pelajari, sehingga kami bisa menyiapkan jawaban. Makanya kami berikhtiar, tidak langsung mendarat di Xinjiang, tapi masuk ke Cina lewat provinsi lain dulu, sekaligus mengetahui kondisi Islam yang ada di daerah atas ini. Karena ini muslim semua dan selalu dijadikan alasan pemerintah Cina untuk menindas kaum Uyghur. Pemerintah Cina itu, Desember, ditanyain, kenapa waktu kaum muslimin di Jakarta itu memprotes kedubes Cina, jawaban mereka apa? Yang kami perangi di Turkistan Timur atau di Xinjiang ini adalah para radikalis, teroris. Kami nggak memusuhi Islam, kata mereka. Itu buktinya muslim Hui yang ada di sini, ini namanya muslim Hui yang tadi di atas ini. Itu mereka masih bebas beribadah. Mereka masih boleh sholat. Mereka masih boleh berislam. Jadi yang kami perangi itu bukan Islam, tapi yang kami perangi itu radikal, teroris. Nah kami ke sini itu Pak, untuk mencari fakta, apa betul muslim Hui tidak ditekan. Apa betul muslim Hui, baik-baik saja. Sampai akhirnya kami menyimpulkan, saya keliling di sini 4 hari Pak. 4 hari dan Masya Allah, saya dan kawan saya menyimpulkan, Islam ditindas di negeri Cina Pak. Tidak hanya di Uyghur, tidak hanya di Xinjiang, tapi Islam secara menyeluruh ditindas di negeri Cina. Sudah dari mana? Ya kami akhirnya ke provinsi-provinsi muslim ini. Di sini ada provinsi Gansu, ada Singhai, ada Ningxi, ada Sanxi, ini kami ke 4 provinsi ini Pak. Dan, loh kok jauh sekali Ustadz ini. Ini jauh sekali, dari sini ke sini itu seperti Solo, Jakarta Pak. 600 kilo. Tapi di sana itu cepat Pak, transportasi sangat maju. Kereta cepat itu 300 km per jam. Jadi Solo, Jakarta itu 1,5 jam Pak. Jadi sehingga kami bisa ngirit banyak waktu ketika disanya. Nah akhirnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami masuk pertama di Lancok ini. Lancok ini terkenal kota mayoritas muslim. Tapi justru tidak terlihat keislamannya, Bapak. Ketika kami ke sana, itu kotanya sangat metropolitan. Banyak mal-mal, banyak kota-kota. Mereka muslim, tapi tidak menampakkan keislamannya. Jadi sudah seperti kota. Pakaiannya pakaian orang kota. Sehingga kami tidak bisa menggali banyak informasi di Lancok ini. Terutama ketika kami itu bicara tentang sinjiang kepada muslim Hui. Mereka itu sering sekali menolak Pak. Sering sekali mengganti topik. Kalau tidak, mereka bilang saya tidak tahu. Eh, seakan-akan ada yang disembunyikan sama mereka. Di Lancok ini. Akhirnya kami searching mana ya? Yang harus kita kunjungi. Yang akhirnya kami ditunjukkan dari informasi-informasi yang ada di kota Sining ini Pak. Sining ini terkenal Islamnya yang sangat, peradaban Islamnya sangat jelas. Tapi di Sining ini, juga ada masjid yang sangat besar. Memuat 20 ribu jamaah. Akhirnya kami dari sini, dari Lancok ini, ke Sining 2 jam. Naik kereta cepat. Jadi kayak Solo, Jakarta. Sampai sana, kami nemu masjid ini Pak. Ini masjid besar sekali. Ini pelatarannya saja. Bagian utamanya ini. Dan ini masjid termasuk masjid tertua di Cina. Karena sudah dibangun sejak tahun 900 Masai. Sekarang berapa Masai Pak? 2020. Ini 900 Masai sudah ada Pak. Subhanallah. Yang bangunan yang ini. Lalu mengalami perluasan-perluasan, ini sampai ini bagian belakangnya. Sampai di sini, kodarullah waktu duhur Pak. Subhanallah. Waktu duhur, masuk, pas kami sampai di kotanya itu, orang semuanya pakai, orang laki-lakinya semua pakai kopiah, perempuannya pakai jilbaba. Kami sampai di sini, Masya Allah, ternyata orang itu kayak terburu-buru. Karena sudah jam 1, di sana sholatnya setengah 2. Sholat duhurnya. Orang itu terburu-buru pada mau kemana ini. Ternyata setelah kami sampai di masjidnya, ternyata tadi mereka terburu-buru untuk melaksanakan sholat duhur. Di masjid. Dan pas kami masuk ke masjidnya Pak, ini orang banyak sekali sholat duhur berjamaah. Seribu orang Pak, kata imamnya. Jadi sholat duhur berjamaahnya saja seribu orang. Dan ini semuanya orang Cina Pak. Tidak ada orang Arabnya, tidak ada orang Pakistannya. Ini orang Cina, artinya kalau kita berkunjung ke negara-negara seperti Jepang, berkunjung ke negara-negara yang minoritas muslim, ke negara Eropa, kalau kita cari masjid, biasanya yang mengisi sof itu orang-orang Bangladesh, orang Pakistan, begitu. Tapi ini semuanya orang Cina Pak. Dan menarik sekali, ini baru pelatarannya, masjidnya ini Pak, lebih besar daripada pelatarannya. Ini dipenuhi sama orang sholat duhur. Selesai sholat duhur itu kayak selesai sholat id, Pak. Banyak sekali orangnya. Ini videonya saya ambilkan. Pas kami datang, itu pas sholat duhur sudah didirikan. Kami nyari tempat wudhu, terus, kok belum ketemu. Akhirnya, kami malah melihat pemandangan ini. Ini kayak kekaisaran, Pak. Pas kami masuk ke sini itu, kami dredek, Pak. Ini kok banyak sekali, apa, jamaahnya. Yang lebih menarik apa, kopiahnya semuanya putih, Pak. Kelaminya semuanya hitam. Jaketnya hitam semua. Karena di sini dingin sekali, 3 derajat Celcius, Pak. Banyak sekali. Ini bagian luar, ya Pak. Nah, di satu sisi, ketika saya melihat ini, Bapak-Ibu yang melihatkan Allah, di satu sisi saya sangat bersyukur. Bersyukurnya ya Allah, ternyata Islam itu sudah sampai sini begitu lama. Dan banyak sekali yang memeluk Islam. Di sisi yang lain, di sisi yang lain itu, saya semakin bertanya-tanya. Loh, berarti memang Muslim di sini dibiarkan saja. Yang diperangi cuma, Uyghur. Jangan-jangan yang dikatakan pemerintah Cina benar. Bahwa, Pak. Mereka memerangi teroris, bukan memerangi Islam. Wah, tambah bertanya-tanya kan saya. Akhirnya sudah lah, sholat dulu, sholat, kami sholat. Ini orang sudah bubar semua nih, Pak. Sudah bubar, selesai sholat, kami mulai berkeliling di masjid. Yang unik, Pak, masjid di sana, yang jamaahnya banyak, selalu ada, ini di dalamnya, Pak. Dalamnya luas sekali. Ini tiga lapis nih, masih ke sana luas. Nah, selalu ada tulisan-tulisan seperti ini, Pak. Silahkan diartikan sendiri-sendiri, tapi saya ingin kasih tahu, ini unik bagi saya, Pak. Ini ornamen-ornamen kayak gini, selalu ada di masjid-masjid, yang ada jamaahnya di hui. Ini, Pak, saya tanya ke teman, jadi kami berdua, akhirnya ngajak satu, orang Indonesia yang ada di sana, belajar di sana sudah lama, sudah lima tahun, dan dulunya dia santri. Santri kuliah di luar negeri, dan bahasa cinyanya sudah fase. Saya tanya, Mas, ini artinya apa? Kata dia, hubul waton minal iman, Ustaz. Hubul waton, minal iman. Cinta tanah air, bagian dari iman. Kalau yang ini, yang sampingnya ini apa artinya? Islam itu cinta damai, artinya. Terus, banyak tulisan-tulisan kayak gini, Pak. Islam of the end peace. Muslim yang taat itu cinta, kedamaian. Terus masjid-masjid di hui, selalu ada bendera Cina, selalu di depannya, dan selalu ada lambang ini terpampang, besar. Ya wajar, sana negara komunis, kan? Tapi ini selalu ada di masjid, Pak. Saya tapi belum bisa menebak, ini itu masjid under control pemerintah atau apa. Hanya kami setelah itu jalan-jalan di sekitarnya, di sekitar ini, terus saya berpikir, jamaah sebanyak ini, maksudnya tidak ada yang bisa bahasa Arab? Karena selama ini kalau kami komunikasi, kawan kami komunikasi terus terjemahkan ke kami. Nah, akhirnya saya tanya ke teman, coba cari orang sini, tanya ada yang bisa bahasa Arab, enggak? Akhirnya tanya sama marbotnya, marbotnya ngasih tahu, ada satu orang bisa bahasa Arab. Ustadznya di sini, mubaliknya. Akhirnya dicari, Pak. Akhirnya ketemu sama saya. Dan subhanallah, bahasa Arabnya bagus banget, Pak. Fasih. Ngomong sama saya, ngalor ngidul tentang sejarah Islam di Jina, terang jalur sutra tentang masjid ini, sejak 900 Masehi. Sampai kami pada, masuk pada inti pembicaraan. Saya itu ngomong sama dia, kamu dengar tidak kondisi Muslim di Uyghur? Muslim di Xinjiang, saya bilang. Muslim Uyghur, dengar tidak? Eh, ini orang pertama yang menjawab, berani menjawab tentang Uyghur. Sebelumnya kami tanya orang-orang, dilancok. Orang Muslim, tapi tidak ada yang menjawab. Selalu mengganti topik, atau kalau tidak, bilang, saya tidak tahu. Terus pergi. Nah ini, dia menjawab, jawabannya itu jawaban seorang Muslim, Pak. Dia ngomong apa? Humyakhofun. Dia dalam keadaan takut. Dia berani bicara mungkin karena dia berbahasa Arab, Pak. Orang-orang di sekelilingnya tidak dengar. Jadi, ngajak bahasa Arab, sambil ngajak saya agak menjauh. Dia bilang, mereka sekarang dalam keadaan ketakutan. Mereka ditekan, ditindas pemerintah. Mereka Muslim, sama seperti kita. Jangan lupakan mereka dalam doa kita. Dia bilang seperti itu. Ini Huy, dia bilang seperti itu. Wah, menarik ini. Terus, saya pancing dia satu pertanyaan. Loh, kalau mereka Muslim, ditindas, sama-sama di Cina, kalian di sini kok tidak ditindas? Saya bilang gitu, Pak. Kalian kok sholat saja sampai meludak? Kata beliau ini, di sini sholat duhurnya seribu orang, Pak. Sholat Jumat, sepuluh ribu orang. Sampai di jalan-jalan. Luar biasa, Pak. Saya tanya, loh kok di sini kalian enak sekali bisa ibadah? Tiba-tiba ketika saya tanya itu, wajahnya berubah, Pak. Ustadz ini wajahnya berubah, terus agak tersenyum kecut, terus dia berkata, Saya tidak bisa menjawab apa-apa, saya hanya bisa menjawab Alhamdulillah. Seperti ada yang dia simpan. Ada apa nih sebenarnya? Saya semakin bertanya. Terus akhirnya saya tidak mau nanya lagi tentang Uyghur, takut dia menutup diri. Sampai akhirnya saya bahasa basi lagi sama dia, saya memuji bahasa rabdiya, Pak. Qadarullah. Wih, Antum ini bahasa rabdiya bagus sekali. Antum sekolah di mana sih? Saya tanya. Antum lulusan Timur Tengah, saya tanya. Dia bilang, saya ke luar negeri saja belum pernah. Loh, terus belajar basi rabdi mana? Bagus, Pak. Mufrodatnya banyak, Nahusorofnya benar. Loh, kamu belajar basi rabdi mana, Ustadz? Saya tanya gitu. Sampai beliau ini menjawab, saya belajar basi rabdi pondok pesantren. Di sini, di Cina. Loh, ada pondok pesantren? Gitu. Loh, ada. Di kota ini. Saya mau berkunjung, saya bilang gitu. Tidak di kota ini, di kota lain. Dari tempatmu tadi, lancok 2 jam. Kamu naik bis 3 jam. Nanti kamu akan temukan satu kota namanya Linsya. Linsya, Pak. Kalau nyenengan buka di Google, Linsya, nanti langsung keluar nama, julukan kota Linsya itu, The Little Mekah of Cina, Pak. Mekah kecilnya Cina. Jadi di Linsya itu, banyak pondok pesantren, masjid itu besar-besar. Satu jalan semen Romo ini, masjidnya ada 4 masjid muhtadin, Pak. Besar-besar sekali. Sampai akhirnya dia bilang, eh, terus kamu belajar apa saja di pondok pesantren? Dia bilang, kami belajar semuanya. Kami belajar fikir, akidah, akhlak, tafsir, hadis, bahasa Arab. Kami pelajari. Tingkatannya apa? SMP, SMA. saya selesai SMA, langsung saya ke sini. Jadi imam di sini katanya. Subhanallah. Sampai akhirnya, saya penasaran, itu di mana jauh? Dikasih tahu rutenya, dikasih tahu nama pesantrennya, terus dia bilang, tapi kalau kamu ke sana, sekarang, kondisinya tidak seperti saya dulu ketika saya nyantri. Loh, bedanya apa? Apa kata dia? Dulu ketika saya nyantri, jumlah santrinya itu satu pondok pesantren di sana, itu sampai 200-300 orang. Sekarang hanya dibatasi pemerintah boleh 50 saja. Wah, ini menarik ini. Wah, ini jawaban saya sudah mulai ketemu ini, Pak. Wah, 50 orang. Iya, bahkan ustad-ustad kami ditangkapi. Ustad-ustad kami ditangkapi. Wah, sudah tidak pikir-pikir, Pak, kami, Pak. Wah, ini kita harus datang ke kota ini. Akhirnya kami minta alamat, kami pulang, tidur semalam di lancok, pagi harinya, kami nyari bis, karena hanya bis, Pak. Ini kotanya kecil, tidak ada akses kereta di situ. Harus naik bis bersama orang-orang peribumi. Tidak ada wisatawannya, Pak. Cuma kami. Tapi kami berani karena kami bawa tadi penerjemah. Tiketnya saja, bahasanya apa, saya tidak tahu, Pak. Tiket bisnya itu. Terus pokoknya bahasa Cina semua. Mesennya saja bagaimana, tidak tahu saya. Tapi Alhamdulillah ada teman ini. Akhirnya berangkat 3 jam, Pak. Sekitaran 90 kilo. Naik bis pelan-pelan itu. Sampai di kota ini, Masya Allah, ini kota Linsya. Kota Linsya ini, Pak. Masya Allah, Muslim, Pak. Luar biasa. Banyak sekali. Bahkan sopir bis yang kita naiki itu ternyata Muslim. Jadi sampai terminal, penumpang sudah turun, dia bersihin bisnya, kami tanya. kamu kenal alamat ini enggak? Pondok pesantrennya Imam tadi. Oh, kenal. Ini pondok pesantren terkenal di sini katanya. Terus dia bilang, loh kalian dari mana Indonesia? Muslim. Iya, Muslim. Saya juga Muslim. Akhirnya malah salaman, pelukan. Wah, Muslim. Kamu naik aja, taksi murah kok. Cuma 10 ribu dari sini, dari terminal. Akhirnya kami naik taksi, sopir taksinya juga Muslim, Pak. Huwi. Akhirnya sampai lah kami ke pesantren ini, Pak. Besar pesantrennya, Pak. Empat lantai. Ini yang dulu dikatakan 300 orang, santrinya. Belajar Islam secara mendalam di sini. Sampai di sini, Masya Allah, sudah waktu maghrib. Orang-orang sholat maghrib, akhirnya kami masuk ke ruangan ini. Masuk ke tempat wudhu, Pak. Ini tempat wudhu. Di Muslim Huwi itu, kalau musim dingin, kerannya dua, Pak. Keran dingin sama hangat. Kami hangatkan badan dulu. Di sini, kedinginannya min 3 derajat, Pak. Dingin banget itu. Sampai akhirnya masuk, menghangatkan diri, sholat maghrib selesai, ada orang yang masuk ke tempat wudhu. Berhadapan dengan saya, bersebrangan gitu. Terus dia ngeliat saya, terus langsung tanya ke saya, pakai bahasa Arab, Pak. Bukan bahasa Cina. Min aina antar. Dia bilang gitu. Saya satu sisi tertarik. Masya Allah, ini mesti cah pondok ini. Tapi memang sudah tua, Pak. Satu sisi saya, rodok prihatin, Pak. Kok dia ngeliat saya, kok duduk kayak orang Indonesia? Kayak orang Pakistan, apa orang Nd. Tapi gak apa-apa. Akhirnya saya jawab, saya dari Indonesia. Saya bilang. Terus saya tanya, ini pesantren ya? Ini ma'at. Saya bilang. Iya, ini ma'at. Terus saya coba tanya ke dia. Jadi dia sambil masuk gitu, terus dia tanya, siapa nama ustadz yang bisa saya temui di pondok ini? Saya bilang. Agar dia nyebutnya nama, maksud saya. Biar saya bisa soan ke ustadznya, malah dia yang jawab apa, Pak? Malah dia yang jawab, mafi ustadz, disini gak ada ustadz, kata dia. Jawabannya itu agak ketus, Pak. Disini gak ada ustadz. Loh, pesantren kok gak ada ustadz? Saya tanya begitu. Jawaban dia, Pak. Sekarang di Cina lagi ada masalah besar. Terus dia pergi, Pak. Jadi gak nyambut saya juga. Harusnya, sama-sama muslim kan, Pak. Datangan saudara dari jauh, itu kan, ahlan wa sahlan, ayo sholat disini gitu kan. Tapi dia gak. Menutup diri, Pak. Jadi mereka yang di pondok ini menutup diri. Seakan-akan menjaga ustadznya gitu. Melindungi ustadznya. Karena gak tau juga ini orang asing dari mana. Akhirnya yaudah, kami masuk ke masjid. Ini masjidnya. Sholat disini, Pak. Di dalamnya orang-orang tua saja adanya. Terus kami coba cari yang bisa bahasa Arab. Ketemu satu. Bapak-bapak tua bisa bahasa Arab. Tapi bahasa Arabnya beter bata-bata. Ternyata dia juga lulusan pondok ini dahulu. Terus dia cerita banyak. Ceritanya persis sama yang diceritakan imam yang disining tadi. Disini sekarang kami ditekan. Pondok pesantren ini 4 lantai. Sekarang murid-muridnya hanya 50. Kami diajak jalan masuk. Masya Allah, Pak. Pondoknya itu besar. Kelasnya banyak. Kamarnya banyak. Ada aulanya. Ada tempat makannya. Subhanallah. Tapi ya, Pak. Tidak ada muridnya. Tinggal 50 biji, Pak. Tinggal 50 orang. Dan itu kami ketemu sedikit. Ini muridnya, ini kelas SMA, Pak. Dan sudah tidak bisa bahasa Arab. Saya tanya, ayu faslin, ayu mustawa anta. Tengok-tengok an. Ngomong-ngomong. Gitu. Sampai akhirnya, kok tidak bisa bahasa Arab. Kami ketemu alumni disini, bahasa Arabnya bagus. Apa kata yang Bapak tadi? Sekarang bahasa Arab sudah dilarang. Pelajaran bahasa Arab sudah dilarang disini. Kurikulum ditentukan pemerintah. Terus akhirnya, Bapak ini kan memberikan informasi banyak tentang kondisi hui. Akhirnya kami ajak makan, Pak. Kami ajak makan di restoran kecil di dekat masjid itu. Saya tanya-tanya dia. Terus dia menceritakan semua. Sekarang tekanan dari pemerintah itu dahsyat. Anak muda tidak boleh sholat di masjid. Yang boleh sholat di masjid, orang tua usia 50 ke atas, Pak. Paruh bayar tidak boleh masuk masjid. Terus mereka sholatnya kapan? Ini kan katanya the little meccah of China, saya bilang gitu. Sholatnya terus gimana? Tidak pernah sholat di masjid. Sepekan sekali katanya, waktu sholat jumat. Sholat jumat boleh, sholat di masjid. Anak muda, paruh bayar boleh. Tapi, kata dia, tapi tema khutbahnya ditentukan pemerintah. Tema khutbah ditentukan pemerintah. Setelah itu, kami cukup dengan dia. Kami masuk hotel. Pagi harinya, kami kan searching dulu, Pak. Searching. Nah ini, ini gambar. Dimana disana restoran-restoran sudah tidak ada lagi kata halal, Pak. Pokoknya yang bahasa Arab dihapus semuanya. Diganti tulisan kayak gini. Jadi, kalau kami nyari restoran halal itu, harus nyari ada tulisan ini. Ini bacanya Jingsen. Jingsen itu artinya benar-benar jelas. Bukan halal, tapi benar-benar jelas. Karena bahasa Arab dihapus. Nah, akhirnya kami searching, ternyata Linsya. Pas kami ketik Linsya di internet itu, keluar berita ini, Pak. A crackdown on Islam is spreading across China. Pemerintah sedang menekan penyebaran Islam di China. Yang keluar, masjid terbesar di Linsya. Ini masjidnya besar, Pak. Terus di berita ini disebutkan, sekarang pemerintah sedang menekan perkembangan Islam. Terutama di Hui, katanya. Nah, yang dicotohkan kasus itu di Linsya. Katanya kubah-kubah masjid di masjid-masjid. Di semua di Linsya ini semuanya dikubah. Diratakan. Akhirnya kami mencari masjid ini. Ketemu, ternyata masjidnya nggak jauh dari hotel. 400 meter lah dari hotel. Kami jalan subuhan di sini. Sholat subuh di sini, Pak. Kami konfirmasi betul, ternyata yang dikatakan Bapak yang di masjid kemarin itu betul. Nggak ada anak muda, Pak. Ini semua orang tua. Ini semuanya orang tua. Kami sholat subuh di sini. Selesai. Dari sholat subuh di sini sama pemandangannya. Bendera China. Terus pokoknya masjidnya sudah khas sekali dengan tadi itu bendera China, lambang komunis, dan lain sebagainya. Nah keluar, pas keluar kami dapat pemandangan ini, Pak. Ini papan perencanaan perubahan kubah masjid. Jadi yang dikatakan Bapak yang semalam itu benar. Bahwa semua masjid diratakan diganti genteng China seperti ini. Jadi masjidnya awalnya kubahnya seperti ini, diganti seperti ini. Menara itu tinggi-tinggi, Pak, di sana. Tapi diganti seperti pagoda, seperti ini. Nah ini, pas di dalam masjid, masjid itu sudah direnovasi. Kubahnya sudah hilang, Pak, di masjid terbesar ini. Ini apa videonya. Ini rencana perubahan kubah masjid dan benaranya. Yang ditara oleh pemandangan China. Jadi yang semula begini, begini. Tinggi sekali nih, Pak. Lalu dari sini, kami hubungi lagi imam yang di sini. Pondok pesantren mana lagi yang kamu rekomendasikan kami datangin. Akhirnya ditunjukkan pesantren ini, Pak. Kami naik taksi ke sini, ini di Linsya. Di Linsya itu banyak sekali pesantren. Ditunjukkan pesantren ini, pas kami masuk. Kami tidak tahu pertama ini pesantren yang penting masuk sih. Masuk, sama Pak. Kondisinya semua masjid di sana gini. Dipotong menaranya. Bentar lagi ini kubahnya, kata pengasuhnya. Kami ketemu sama pengasuhnya. Dipersilahkan masuk. Ini pesantrennya pas libur, Pak. Terus dia cerita. Pesantren ini dulu banyak. Dan ini pesantren khusus belajar kiroah sabah, Pak. Pesantren kayak gini di Indonesia belum banyak, Pak. Di Indonesia baru model dauroh sebulan, dua bulan. Di sana, di China, udah ada pesantren khusus untuk belajar ilmu kiroah. Nah, ketemu sama Ustadz ini, kami dipersilahkan masuk menghangatkan diri. Pas di dalam, dia cerita mengkenalkan diri. Ini juga fakta, Pak. Ini menarik. Sebelum kita nanti bicara sebentar tentang Uyghur. Uyghur itu sebenarnya sudah selesai, Pak. Kesana itu kami tinggal mengkonfirmasi betul tidak terjadi penindasan-penindasan. Ada pun di sini, ini fakta-fakta yang disembunyikan. Kami ketemu sama Ustadz ini, dia memperkenalkan diri. Dia bilang, saya namanya Fulan. Terus dia katakan, saya bukan Hui. Suku saya bukan Hui. Loh, anah jahnya Cina, Pak. Kami gak bisa membedakan Hui sama Han. Terus dia bilang gini, saya Han. Loh, Han kan ateis, saya bilang. Han kan komunis, kok ada yang masuk Islam. Dia katakan, Pak, ini yang dicoba untuk ditutup-tutupi pemerintah Cina. Hari ini, orang Han berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini saya buktinya, kata dia. Ini saya Muslim. Loh, kok kamu di sini? Tempat tinggalmu asalnya mana? Tempat tinggalku dekat dari Beijing. Kami banyak yang masuk Islam di sana. Dan kami ditekan. Kalau orang Han, ketahuan dia Muslim, ditekan pemerintah. Makanya saya ke sini, ke Linsya, berhijrah. Sampai sini, saya sudah tiga tahun di sini. Saya tinggal di pondok ini, terus diamanai sama mudir ma'ad untuk mengasuh jadi musrif. Jadi full time di sini. Dia cerita itu, Pak. Terus saya tanya, lho, orang Han kok bisa masuk Islam, gimana ceritanya? Ateis, komunis kok masuk Islam? Apa yang menarik dari Islam? Saya tanya ke beliau ini. Apa jawab beliau, Pak? Karena kami tertarik, Islam itu sangat bersih. Orang Islam itu menjaga kebersihan. Toharoh maksudnya, Pak. Orang Islam itu kami melihat sehari mereka membersihkan badan lima kali wudu. Kalau habis haid, wanitanya mandi janabah. Habis hubungan suami istri mandi, mandi janabah. Di tempat kami enggak ada kayak gitu. Subhanallah. Sampai akhirnya orang ini bilang, ya itu yang membuat kami masuk Islam. Tertarik dengan Islam. Teman saya, Pak, yang penerjemah, yang lima tahun tinggal di Cina. Bilang, kalau pas musim salju kayak gini, orang Cina itu mandinya sebulan sekali, Pak. Dan itu jelas, Pak. Saya melihat sendiri, masuk ruangan itu sebaunya, masuk kereta itu, subhanallah, baunya. Dan mereka itu, soal buang kotoran, itu ngeres, Pak. Enggak sopan. Karena saya pernah ngantri di kamar mandi umum, di stasiun. Saya tungguin orang ini enggak keluar-keluar. Pas keluar, buka pintu, dia menerin celana. Kotorannya masih belum disentor, Pak. Dengan pedenya dia keluar, saya melihat itu kotoran itu. Saya kan jadi masuk, kan, Pak? Yang tadi kebelet, jadi enggak kebelet, gitu. Terus melihat itu, ya Allah, ini orang gimana sih? Ada orang ngantri kok dibiarkan. Eh, ternyata dia sentor ketika dia mau pergi. Jadi pintu sudah dibuka dulu, baru dia ginikan. Sentor, pencet, sentor, hilang, baru dia pergi. Maksudnya ya dia tetap sentor. Cuman kan bukan begitu kan caranya. Kalau kita kan enggak gitu kan. Tahu ada orang di luar ngantri, kita pastikan kamar mandi bersih dulu kan. Baru kita keluar. Karena aib kan bagi kita. Bagi mereka enggak, Pak. Makanya, Pak, virus-virus itu keluarnya dari Cina. SARS, berapa tahun yang lalu. Flu burung. Corona barusan. Itu kenapa begitu, Pak? Karena mereka itu semua-semua dimakan. Keluarnya sembarangan, Pak. Keluarnya sembarangan, Pak. Nah, itu yang membuat orang Han itu jenuh. Dan akhirnya masuk Islam, Pak. Karena Islam itu bersih, Subhanallah. Terus dia bilang, apalagi yang membuat kalian tertarik? Saya jawab, saya tanya gitu. Apa jawab dia, Pak? Islam itu akhlaknya baik. Tetangga-tetangga kami muslim yang deket-deket masjid itu, Subhanallah. Kalau sama kami itu baik, ngasih makanan, senyum sama kami. Sedangkan kami itu enggak pernah punya budaya seperti itu. Makanya kami tertarik. Jadi kadang orang itu dapat hidayah, Pak. Bukan dari ceramah-ceramah kayak gini. Bukan karena kita itu nasihatin dia. Tapi kadang mereka itu dapat hidayah wasilahnya kita. Karena akhlak yang kita tampilkan. Itu yang dirasakan orang Han. Terus apalagi, saya bilang. Jawaban dia, Pak, yang ketiga. Jadi tiga ini jawaban yang saya ingat ya. Dan saya rekam. Tapi memang berbahasa Cina. Saya rekam. Jawaban dia, Pak. Karena Islam itu punya tujuan hidup. Kami enggak punya. Kami itu hidupnya berangkat, kerja. Kalau akhir pekan ya liburan. Tidur, kerja lagi. Sampai ketika kami punya masalah, pelarian kami homer. Makanya, Pak, semua iklan di Cina itu iklannya homer, Pak. Di stasiun, di tempat-tempat umum itu homer. Macem-macem homer. Karena memang mereka itu budaya orang yang sangat lekat dengan homer. Minuman keras, Pak, homer itu. Makanya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jendengan dulu kan pernah sering lihat film kung fu itu, Pak. Ada jurus mabuk, kan? Itu Cina, kan? Gelutnya aja sambil mabuk, Pak, mereka. Kenapa? Memang sangat lekat sekali dengan homer. Kami tidak punya pelarian, kata mereka. Kami melihat orang Islam setiap punya masalah berangkat ke masjid. Sholat. Berdoa. Mereka punya pelarian. Pelariannya Allah. Terus dia sebutkan ayat. Dalam Al-Quran ada berlarilah kepada Allah. Mereka punya tempat untuk mengadukan semua masalah. Akhirnya kami masuk Islam tertarik dengan Islam. Subhanallah. Di sini, Pak, akhirnya kami menyimpulkan. Terus dia cerita. Speaker-speaker masjid. Dia ceritakan tentang keadaan linsya. Speaker masjid luar semuanya diambil pemerintah. Di sini tidak ada adhan, Pak. Baru kami sadar, Pak. Dua hari di situ kami tidak dengar adhan, Pak. Masjidnya gude-gude. Tidak ada adhan. Jadi, kalau adhan bolehnya speaker dalam. Terus dia bilang, Di sini juga dia tunjukkan foto, kan. Baju muslim kayak gini tidak boleh dipakai di luar. Gamis, Pak. Itu tidak boleh dipakai. Makanya kami sadar setelah berhari-hari di huwi itu, Pak. Mesti di soft belakang selalu ada cendelan baju. Saya kira ketika itu disediakan takmir. Untuk sholat, ya kayak di muhtadin ini, kan. Yang pakai kaos. Ternyata itu tidak, Pak. Itu memang baju yang dipakai. Karena di luar tidak boleh dipakai, Pak. Di luar masih boleh pakai kupluk. Untuk membedakan antara hand dan huwi. Tapi mereka hanya boleh kaosan dan jaketan saja. Jadi, Islam di huwi ini ditindas, Pak. Ditindas. Perempuan-perempuan-perempuannya yang kerja di pemerintahan tidak boleh pakai jilbab, Pak. Dan kata dia, sedikit-sedikit pemerintah akan meminta kita untuk melepas jilbab. Saya itu tinggal empat hari di huwi ini, rasa-rasanya tinggal di Indonesia, Pak. Loh, kok podok abe ya? Gitu, lho. Apa tadi bandingin yang kono, saya bilang. Sampai kayak gitu, Pak. Loh, perubahan, apa ini? Perubahan kubah ini, alasan pemerintah itu masuk akal, Pak. Masuk di huwi. Apa alasannya? Loh, ini tetap jadi masjid. Kami hanya genti gentengnya saja. Biar kami, biar kita ini tetap menjaga tradisi Cina. Jadi alasannya selalu menjaga tradisi, melestarikan tradisi. Di Indonesia, jangan kearap-arapan lah. Kita jaga Islam. Nah, jenengan saya bilang loh ya. Soalnya aku di video ini. Begitu. Jadi hampir sama gitu. Masya Allah. Sampai akhirnya kami menyimpulkan, Uyghur itu sebagian dari penindasan masif terhadap Islam di Cina, Pak. Jadi Uyghur itu bagian penindasan. Ada penindasan-penindasan lain. Jadi fikir bahwa yang dimusuhi Cina adalah Islam. Bukan teroris, Pak. Ini yang harus difahami secara utuh. Agar ketika kita pulang nanti tidak timbul pertanyaan. Oh, Jujo Uyghur itu teroris. Tidak, Pak. Islam. Yang diperangi itu siar Islam. Ini kan perkataan kedubes Cina. Tidak ada kebijakan diskriminatif terhadap Muslim, kata dia. Ini Desember kemarin. Waktu kedubes dikepung sama Muslimin di Jakarta. Terus mereka, dia kata-kata apa? Persoalan di Sinjang sama dengan kondisi dunia lain. Ini upaya kami memerangi teroris. Itu buktinya huwi baik-baik saja. Kata mereka itu. Tidak benar. Itu framing saja yang mereka buat. Nah, sampai akhirnya dari situ kami sudah nemukan fakta. Kami terbang ke Sinjang, Pak. Di Sinjang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari Lancuk tadi ke Sinjang, ke Kasgar. Itu empat jam, Pak. Naik pesawat. Bukan naik kereta. Empat jam. Hampir dua ribu kilometer. Jauh. Jauh sekali. Dan yang menarik, hadini muliakan Allah. Yang menarik, kami ke sana itu tujuannya untuk mencari betul tidak penindasan, pelarangan syariah, masjid yang rata. Itu betul tidak di sana. Karena ini berita-berita yang tersebaran. Masjid diratakan. Di 2018 itu masjid. 500 masjid hilang dalam semalam, Pak. Jadi jenengan sholat isyak di Muhtadin. Subuhnya, keluar loh kok masjidku hilang. Kira-kira gitu loh. Nah ini terjadi di sana. Ini masjid gede-gede ini. Di Kashgar ini, Pak. Ini jurnal yang saya baca. Bahasa Inggris. 25 halaman. Khusus membahas tentang masjid yang diratakan di Sinjiam. Masjidnya gede-gede rata dalam waktu yang sangat cepat. Megah-megah sekali ini masjidnya, Pak. Ini hilang. Sudah tidak ada. Syariat Islam dilenyapkan. Ada jurnal, HRW, bikin jurnal setebal 125 halaman. Membahas tentang penindasan Islam di Sinjiam. Yang dibahas salah satunya, dia mewancarai orang-orang Uyghur yang berlari ke Turki, yang sudah pernah ngerasakan kem. Kem penyiksaan. Dia ditanya, apa saja yang membuat kalian masuk kem? Kok kalian ditangkepi kem itu apa saja alasan pemerintah memasukkan ke kem? Jawaban mereka ini, Pak. Ada 53 jawaban. Tapi saya ambilin yang penindasan syariat saja. Ada yang remeh-remeh, Pak. Punya WhatsApp itu ditangkep, Pak. Makanya berita Uyghur kan tidak pernah keluar sampai luar negeri, kan? Karena punya WhatsApp itu ditangkep. Punya VPN ditangkep. Jadi mereka tidak bisa keluar berita itu. Bahkan punya tenda, di rumahnya ada tenda ditangkep, Pak. Kenapa, Pak? Karena ini orang mesti mau hijrah. Bawa tenda, ditangkep. Makan sarapan, kalau rekam CCTV, Pak. Ada Uyghur makan sarapan sebelum matahari terbit, ditangkep. Tidak mau minum alkohol, ditangkep. Tidak mengizinkan pejabat masuk rumah Anda. Jadi rumah Anda itu bebas. Aksesnya diakses oleh orang-orang Han. Kalau Anda melarang, ada orang Han masuk ke kamar Anda, berduaan dengan istri Anda, maka Anda akan ditangkap. Nanti ada videonya, Pak. Orang-orang Han tidur satu kamar dengan wanita Uyghur. Tidak mau merokok. Pakai jilbab. Pergi ke masjid. Puasa Ramadan. Mereka sudah tidak puasa Ramadan bertahun-tahun, Pak. Muslim. Kita ini di sini, puasa Ramadan. Mersemarak, gitu kan. Marhaban ya Ramadan. Mereka tidak bisa, Pak. Sholat. Melakukan pemakaman tradisional. Kalau ada misalnya keluarga kita meninggal, terus ketahuan kita ngafani, ketangkep kita, Pak. Jenazah selanjutnya kita. Mengundang banyak keluarga ke rumah Anda tanpa melapor. Pengajian kayak gini tidak ada, Pak. Ketangkep semua, diangkut ini. Memberitahu orang lain agar tidak berbuat dosa. Amar ma'ruf tidak boleh. Mendengar cerama agama. Memiliki konten Islam di gadget. Bahkan Anda seorang wigur yang masuk di wawancarai. Dia melihat ada satu temannya di penjara. Masuk ke penjara. Masuk ke camp gara-gara. Cuma dia menerima chattingan dari temannya kalimat amin, Pak. Jadi misalnya saya doakan teman saya. Semoga sehat ya. Terus teman saya balasi saya. Amin. Saya ditangkep, Pak. Pokoknya ada bau-bau Islam dikit, tangkep. Kemeja tulisan Arab memiliki jenggot. Selama saya di sana tidak pernah menemui ada orang berjenggot, orang berjilbab, Pak. Tidak ada. Memiliki kaitan. Nah ini yang paling ngeri, yang paling bawah ini, Pak. Memiliki kaitan dengan siapapun yang telah melakukan hal di atas. Jadi jenengan penampilannya biasa. Tidak sholat, tidak puasa. Kok jenengan kenal orang yang puasa. Jenengan juga ditangkep. Habis, Pak. Satu juta orang di penjara camp. Ini jurnal loh ya. Bukan saya ngomong. Ini jurnal para jurnalis yang betul-betul militan masuk ke sana. Untuk mengetahui ini. Sterilisasi alat reproduksi. Muslimah-muslimah sana diangkut ke camp. Terus disterilisasi, diminumi pil. Yang membuat dia tidak bisa lagi hamil. Setelah itu disuruh pulang ketika suami-suami mereka masih di camp. Orang-orangan boleh keluar masuk rumah mereka. Sampai akhirnya berbuat apa saja kepada para muslimah ini. Sampai ada satu orang yang bisa menghubungi ke Turki kan, Pak. Jenengan sudah lihat videonya, ada di sini. Tapi kayaknya waktunya tidak cukup. Jadi saya ceritakan saja. Nghubungi anaknya, bisa akhirnya nghubungi anaknya di Turki. Sembunyi-sembunyi. Karena ada temannya yang didagang di Sinjang. Terus ibunya ini ngomong. Nak izinkan ibu bunuh diri. Anaknya kaget. Kok bunuh diri, Bu? Tidak boleh dalam Islam bunuh diri. Apa katanya? Ditunjukkan, pakai video call kan, ditunjukkan. Ternyata pakaian-pakaiannya orang Han sudah ada di rumah. Loh itu pakaian siapa, Bu? Kok pakaian laki-laki? Mereka bebas keluar masuk rumah kita. Mereka berbuat apapun kepada kami. Kami sudah habis, nak. Izinkan kami bunuh diri. Minta fatwa bunuh diri, Pak. Para muslimah Uyghur itu. Anak-anak didoktrin. Jadi orang tuanya masuk camp. Anak-anaknya dimasukkan asrama, didoktrin. Bahasa Cina, didoktrin untuk hormat kepada bendera Cina. Pokoknya agar ketika kumpul lagi sama orang tuanya, maka mereka akan memusuhi orang tuanya. Jadi generasi itu diputus, Pak. Generasi Islam diputus. Di sana. Kerja paksa, organ tubuh dipanen secara paksa, Pak. Di dalam. Jadi orang tubuh-tubuh orang Uyghur yang di camp, diambil bahkan ketika mereka masih hidup. Terus dijual di pasar transplantasi. Nah, camp penyiksaan juga sama. Camp penyiksaannya, nah ini yang dicitrakan oleh pemerintah Cina. Ini di media Cina. Loh, kami itu bukan camp penyiksaan. Ini camp pendidikan ulang, reedukasi. Di sini diajari bahasa Cina, diajari njai, diajari kerja. Nggak ada apa-apa. Itu pemerintah Cina selalu mencitrakan seperti itu. Padahal dalamnya kayak gini, Pak. Semua tempat jadi camp, Pak. Dan ini camp penjara. Stadion aja jadi penjara sekarang sana. Ya kan? Besar-besaran. Dan ini semua based on reference ya. Saya tulis ini semua ada referensinya. Apa yang dilakukan di sana? Dipukuli, ditendangi, dipaksa menghafal lagu. Tanpa partai komunis tidak ada Cina baru. Dipaksa bersumpah setia kepada Presiden. Di setiap kaki ada rantai. Sebesar 2,5 kilo. 22,27. Disetrum, dicabut kuku. Dilarang sholat, dilarang mengenakan hijab. Jadi mereka tujuh bulan. Minimal camp itu tujuh bulan, Pak. Nggak pernah sholat di dalam. Dimasukkan satu ruangan dengan anjing-anjing buas. Dipaksa minum khumar dan daging babi. Ditembak dan dibunuh di dalam camp. Ada videonya. Nanti silahkan kalau mau minta file-nya. Ada video juga wanita-wanita uigur dipaksa nikah dengan laki-lakihan, Pak. Dibuka jilbabnya, pakai pakaian sempit. Terus tingkah dengan wanita. Eh, dengan laki-lakihan. Nah, pas sampai sana, Pak. Pas sampai sana. Ini saya minta 10 menit lagi. Pas sampai sana. Kami datang itu sudah menyiapkan semua jawaban kalau ada checkpoint, Pak. Pokoknya, Bismillah. Bagi kami, dilarang atau tidak masuk itu hasil, Pak. Kalau masuk kok dilarang. Checkpoint kami nggak lolos. Terus kami dipulangkan ke Indonesia. Misalnya begitu. Berarti itu hasil. Berarti di dalam mesti ada apa-apa. Kalau lolos, Alhamdulillah. Bagi kami gitu. Akhirnya, Bismillah. Keluar dari bandara. Ternyata nggak ada checkpoint, Pak. Tambah deg-degan, Pak. Bukan tambah bersyukur. Loh, ini apa ini? Kok ada yang baru? Ternyata regulasinya baru, Pak. Cina bikin regulasi baru setelah dikecam dunia. Checkpoint-nya dihilangkan, Pak. Biar orang itu tidak curiga ada apa di dalam. Jadi, kayak kita datang ke sebuah kota saja. Tapi malah bikin kami deg-degan, Pak. Loh, ini nanti ada jebakan, jangan-jangan ini. Ya sudah. Pokoknya kami khusnudon saja. Terus kami naik taksi ke hotel yang sudah kami pesan lewat online. Biar kami bisa menjawab kalau ditanya. Kamu mau tinggal di mana? Oh, hotelnya sudah kami pesan. Akhirnya naik taksi. Sejak di taksi itu kami sudah mulai nyari-nyari berita, Pak. Pengen tanya ke orang Uyghur. Betul nggak kondisimu kayak gini? Eh, semua supir taksi nggak ada yang bisa diajak ngomong, Pak. Setiap ditanya kamu Uyghur, dia selalu bilang, eh dia selalu mengeraskan suara musik, pura-pura nggak denger. Semua supir taksi kayak gitu. Sampai akhirnya kami sadar, ternyata di taksi pun, Pak, ada CCTV. Ini, Pak. Nah, di taksi itu minimal ada tiga CCTV, Pak. Di semua taksi. Di sini, ya. Satu di sini. Ini kan saya di belakang, teman saya di depan. Satu. Di depan supir satu, di belakang satu. Jadi semua yang kita omongkan, kalau mereka ngomong saja dengan kita, itu masuk camp. Karena salah satu jurnal tadi jawab, kenapa kalian dimasukkan? Karena kami ngomong dengan orang yang pernah keluar negeri. Dan kota ini dipenuhi CCTV, Pak. Setiap berapa meter ada CCTV. Dan CCTV-nya itu CCTV canggih, yang kotak kayak gini, Pak. Yang bisa recognizing wajah. Yang bisa mengenali ini wajahnya mana, edi pemerintahnya berapa, ini KTP-nya nomernya berapa orang ini, dari bentuk tubuhnya kelihatan, Pak. Ini loh, kalau nggak percaya ini, Pak. Ini saya ambil pura-pura. Jadi kami di sana kalau moto itu hati-hati betul, Pak. Harus ada objeknya. Jadi teman saya tak suruh berdiri, saya moto. Padahal nggak moto teman, tapi moto yang lain. Gitu loh. Nah, ini salah satunya, Pak. Subhanallah. Saya cuma muter gini, ada 6 CCTV, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, di sini ada lagi, 7, 8, 9, 10. Banyak sekali CCTV, Pak. Di sini. Jadi saya berpikir ini orang Uyghur nggak aman di sini. Makanya mereka ngomong sama kita aja nggak berani, Pak. Akhirnya kami akhirnya nggak bisa ngomong sama mereka. Wah, kita nggak dapat info nih dari mereka. Ini tentang kondisi mereka. Akhirnya yaudah kita cari masjid. Saya klik di Google sama di Baidu. Jadi aplikasi mereka sendiri, Pak. Mereka nggak bisa mengakses Google, nggak bisa mengakses WhatsApp, YouTube, nggak bisa. Mereka punya aplikasi sendiri namanya Baidu. Klik masjid di kota Kasgar. Ternyata yang keluar cuma 2, Pak. Dulu di sini ada ribuan masjid. Sekarang tinggal 2 masjid. Salah satunya masjid yang saya tadi sudah ceritakan. Masjid Itkah ini, Pak. Masjid ini terbesar di Asia Tengah. Turkistan Barat, Turkistan Timur paling besar. Memuat 30 ribu jamaah, Pak. Masih bangunannya. Kami mencoba masuk. Ternyata masuk harus... Berapa harganya? Satu orang 90 ribu. Nggak apa-apa lah. Kalau kita ini mau tahu dalam masjidnya. Kami bayar. Tiga orang 270. Terus pas masuk, kami sampai di sini. Peterasan masjid ini. Ini bagian utama masjid. Baru saya lepas sepatu. Mau nginjak ke karpet ini. Karpetnya sudah lusuh, Pak. Mau nginjak. Ditegur sama penjaganya. Eh, kamu mau ngapain? Nggak boleh kamu sentuh karpet itu. Duh, iya dong. Terus membayar kok nggak itu? Masuk. Saya bilang gitu. Sampai akhirnya apa? Kamu hanya boleh menginjakkan kaki di karpet merah ini. Ini kan ada karpet merah ini, Pak. Kecil ini. Kalau kamu mau masuk, masuk. Tapi lewat karpet ini. Akhirnya, kami boleh masuk sampai dalam. Ini ruangan utamanya, Pak. Ada beberapa tempat lain di luar ruangan utama ini. Yang memuat tadi 30 ribu jamaah. Saya mendekat ke mihrob. Nggak boleh, Pak. Eh, kamu nggak boleh maju-maju ke situ. Batasmu hanya ini aja, katanya. Hanya karpet merah ini. Jadi di pojokan situ, Pak. Nggak boleh masuk-masuk dekat. Wah, ini namanya bukan masjid dalam hati saya. Sudah masuk bayar. Nggak boleh sholat, Pak. Terus saya memberanikan sholat di sini, Pak. Wih, aku pokoknya nekat sholat. Coba lihat tanggapannya. Eh, saya pas mau takbiratul ihrom, ditegur, Pak. Eh, kamu mau ngapain? Loh, saya sholat muslim. Saya Indonesia wisatawan di sini. Saya bilang, saya mau sholat tahiyatul masjid, ibadah sebentar. Saya bilang gitu, dia katakan apa? Jadi yang menjaga ini orang Han. Dan bukan muslim, Pak. Jadi terus dia ngomong, kamu tadi bayar di depan, bukan untuk sholat, kata dia. Kamu bayar itu untuk lihat-lihat foto-foto saja. Nggak boleh sholat, Pak. Di masjid terbesar di Asia Tengah. Akhirnya keluar, nyari masjid lagi. Masya Allah. CCTV di mana-mana, Pak. Ini salah satunya. Satu, dua, tiga. Di sana ada lagi. Eh, keliling di sekitar masjid, nemu masjid lain, Pak. Yang nggak ada di GPS. Masjidnya sudah ini. Sudah tua gini. Ini masjid. Ini tulisannya masjid. Sudah digembok. Gemboknya sudah karaten, Pak. Dan pas saya lihat ke dalam, sudah sangat berdebu. Tempatnya sudah nggak dipakai. Nggak dihancurkan, karena ini bagian dari kota tua. Kalau dihancurkan sangat nampak. Ya kayak keraton, Pak. Kalau satu bagiannya dihancurkan, kan akan nampak. Makanya dibiarkan begini. Akhirnya kami jalan, menuju titik kedua. Ini, Pak. Kami itu di sana, di kota muslim ini, Pak. Kesulitan nyari masjid, Pak. Naik taksi 15 kilo, sampai di titik masjid kedua, teman saya turun, nyari masjidnya nggak ada, Pak. Titiknya ada, masjidnya nggak ada. Lama, gitu. Sopirnya nungguin, kami di dalam masjid. Akhirnya sopirnya tanya, teman saya datang, kamu nyari apa, kata sopirnya? Kamu nyari apa? Terus, kami nyari masjid, ini nggak ketemu. Pas dia tahu, jadi sopirnya waktu ke arah 15 kilo itu, kita hanya tunjukin jalan, Pak. Karena kami tahu, sopirnya ini nggak mau bicara. Akhirnya, yuk kamu maju aja. Eh, sampai tempat, dia akhirnya saking lamanya, nyari teman saya, kan nggak ketemu, tanya sama teman saya, yang kamu cari apa? Rumahnya siapa? Kami nyari masjid, nggak ketemu. Teman saya keceplosan, ngomong masjid, sopirnya mendadak ketakutan, Pak. Mendadak nyuruh kami turun. Kalian turun, ini udah sore, saya mau pulang, kan. Gara-gara teman saya bilang, nyari masjid, Pak. Sampai akhirnya, kalau kita turun di sini, itu di pedesaan, Pak. Nggak ada taksi lagi. Janganlah, hantar kami ke kota, nggak ada mobil lagi. Akhirnya dia mau nganter, langsung nurunkan kami. Sampai kota, turunkan kami. Kami nyari masjid, nggak ketemu. Akhirnya kami ikhtiar, Pak, di kota itu. Ini sebagian cerita saja, saya nggak bisa ceritakan semua. Sampai akhirnya kami berikhtiar, yuk kita makan saja di rumah, makannya Uiguru. Siapa tahu mereka mau ngomong. Sama, sampai rumah makan itu, mereka nggak mau ngomong, Pak. Nyodorin menu makanan, ya sudah, gini, Tok. Kami nunjuk menu, ya sudah, dia datangkan, kami bayar. Laku darullah teman saya, yang penjemah itu, HP-nya low-bed, Pak. Ustadz, HP saya low-bed, tak nge-cash dekat kasir, ya? Oh, iya. Akhirnya dia nge-cash sambil berdiri, Pak. Sambil berdiri, nunggu makanan jadi. Sampai akhirnya orang kasirnya ini mau bicara sama dia, Pak. Ini perkataan pertamanya orang Uigur selama kami dua hari di sana, Pak. Subhanallah. Bicaranya gimana, Pak? Eh, bisik-bisik bicaranya. Kalian dari mana? Kalian bertiga. Terus teman saya jawab, Indonesia, kami Indonesia. Apa jawab dia, Pak? Loh, Indonesia, Muslim berarti, kata dia gitu. Jadi seakan-akan Uigur itu sudah kenal kita, Pak. Sudah tahu kita, Pak. Indonesia itu Muslim. Terus apa kata dia, Pak? Kalian di negerimu bisa sholat nggak? Kami di sini nggak bisa sholat. Sudah gitu, Pak. Satu kalimat, setelah itu dia menyebutkan diri. Teman saya mau mang suli itu, mau menjawab omongan dia, sudah nggak, seakan-akan udah nggak kenal lagi. Seakan-akan orang ini kayak memberi pesan, kami itu di sini nggak bisa bisa bicara sama kalian. Kami pingin bicara tentang kondisi kami. Kami nggak bisa bicara. Dan di sini kami betul-betul nggak bisa sholat. Eh, keluar rumah makan, teman ini baru cerita. Tadi yang dikasih ngobrol sama saya, Pak. Ngobrol apa? Tadi yang dikatakan. Wah, itu, Pak. Lelah kami berhari-hari, seakan-akan hilang, Pak. Akhirnya ada orang Uyghur yang mau menceritakan kondisinya. Dari situ, sudah sore, Pak. Waktu sebelum Asar, sebelum Asar itu tinggal satu jam, Pak. Sebelum Maghrib, itu tinggal satu jam, kami belum sholat Duhur dan Asar. Nyari masjid, nggak ketemu, Pak. Sampai akhirnya, Qadarullah Masya'afa'al, kami berikhtiar balik ke hotel, ngambil koper. Siapa tahu bisa sholat di sana. Sampai akhirnya, di hotel itu nggak bisa, Pak. Hotel tadi, jadi checkpoint-nya itu, saya belum menceritakan ya. Checkpoint itu tidak di bandara, tapi diganti di hotel, Pak. Di hotel itu pemeriksaan polisi tiga, cek semua koper kami. Di resepsionis itu, Masya'Allah, visa harus dilihat. Jadi resepsionisnya bertugas, nelpon polisi, ada tamu tiga dari Indonesia, namanya ini. Terus, CCTV itu tiga, ngarah semua ke kita, Pak. Jadi kayak merekam wajah kita. Nah, kami sampai di hotel, nggak kondusif. Banyak aparat, banyak CCTV, kami nggak bisa sholat. Akhirnya kami bingung, nyari tempat sholat. Akhirnya kami harus bayar uang, Pak. Untuk sholat. Bayar kok kamar. Karena waktu sebelum Maghrib itu setengah jam. Bayar, Pak. nggak ada cara lain ini, Ustaz, kata teman saya. Kita harus bayar nih, kalau nggak kita nggak sholat. Bayar, ketika itu harga hotelnya 1,2 juta, Pak. Alhamdulillah, boleh minjem hotel itu 4 jam. Kami bayar 300 ribu. Naik, sampai hotel itu seperempat jam sebelum Maghrib, Pak. Kami belum sholat duhur dan asar. Seumur hidup saya itu, Pak. Sholat duhur asar seperempat jam sebelum Maghrib. Sholat, selesai sholat, mirit sebentar masuk waktu Maghrib. Jadi itu sholat pertama saya, Pak. Duhur asar Maghrib isa, satu waktu, Pak. Itu, Pak. Tiga orang, nggak direncanakan, Pak. Nggak janjian dulu. Tiga-tiganya nangis, Pak. Saya itu ngimami Maghrib itu nggak kuat, Pak. Baca Al-Fatihah. Saya itu bayangkan, Ya Allah, ini negeri Islam dulu. Ribuan masjid di sini. Buat sholat aja sulitnya kayak gini. Itu kami lho, turis lho. Nah, terus orang sini gimana sholatnya? Udah berapa lama mereka nggak sholat itu? Itu sampai, Ya Allah, berat banget di sini tuh hidupnya. Itu kami lho, yang turis. Maksudnya turis itu kan bisa, dijamin negara keamanannya. Nggak bisa sholat lah. Gimana mereka? Itu, Pak. Di Kaskar. Di Urumci sama. Nyari masjid, masjidnya diratakan, diusir. Kami berhasil sholat sekali sama Uyghur, itu, Pak. Penjagaannya ketat sekali. Itu pun dimasukkan sama orang Uyghur. Jadi masjidnya, ini orang tua, Pak. Jadi yang boleh masuk ke masjid itu pun usianya 60, 50 ke atas lah. Orang tua ini ngomong, dari Indonesia, yuk ikut saya. Karena kami nyari masjid itu, nggak ketemu dingin sekali subuh. Eh, masuk masjidnya itu, nggak ada aparatnya. Baru ini, masjid nggak ada aparatnya. Biasanya ada aparatnya. Bahkan kami berapa kali diusir, Pak. Ini kami diusir di sini, sampai didorong-dorong sama aparat. Kami nunjukin pastor, ini orang Indonesia loh saya. Katanya, nggak bisa, kamu nggak bisa sholat di sini. Sampai akhirnya kami menunjukkan, ditunjukkan masjid yang ini. Ini nggak ada aparat. Pas masuk, nggak ada aparat. Dalam hati kami, berarti kita bisa sholat nih sama Uyghur. Eh, ternyata apa? Pak, untuk masuk harus nyekrin wajah, Pak. Jadi ada kamera kayak gini, sampingnya monitor. Terus kameranya itu gini, langsung nyekrin kayak ada garis merah. Jadi wajah yang belum terdaftar di aplikasi nggak bisa masuk, Pak. Lah dia nyekrin wajahnya sendiri kan, Bapak tua ini. Buka pintunya, Pak. Kami lihat-lihatan. Loh, berarti nggak bisa melebui gitu kan. Kita berarti nggak bisa masuk. Ternyata Bapak ini baik, luar biasa, Pak. Jadi orang Uyghur itu aslinya wataknya ramah. Apa yang dia lakukan, Bapak ini? Buka pintunya, kami diperpersilahkan masuk satu, Pak. Satu masuk, pintunya nutup. Dia nyekrin wajahnya dua kali. Buka, masuk lagi. Jadi dia nyekrin wajahnya empat kali, Pak. Buat agar kami bisa masuk. Sampai di masjidnya, kami deg-degan, Pak. CCTV itu masjid banyak sekali. Dan kotak-kotak, CCTV-nya bukan yang lingkaran yang di-zoom kalau ada maling sendal rupanya nggak ketok itu, Pak. Ini CCTV yang kotak itu, Pak. Kok gini masjidnya? Bahkan orang-orang itu, ketika melihat kami masuk itu, pada melihat kita tapi nggak berani, Pak. Mungkin mereka berpikir, Bocah-bocah ini kok bisa melebupi ya ceritanya gitu. Tapi akhirnya kami sholat bareng mereka, selesai sholat, harapan saya bisa ngobrol sama mereka, Pak. Ternyata nggak. Habis sholat, ada prosesi salam-salaman. Selesai salam-salaman, ada seorang Uyghur bahas Arab sama saya, Pak. Kaifah halub ya akhir. Orang tua, Pak. Ini sepuh semua. Ada yang salaman sama saya sambil nggak ngelihat saya, Pak. Saking sepuhnya. Ada yang kaifah halub ya akhir. Bahas Arab. Terus saya jawab, Alhamdulillah. Nahnumin Indonesia. Saya bilang gitu. Terus dia senyum sebentar, jalan. Terus selesai salam-salaman, jamaah satu setengah soft tadi, Bapak tua yang masukin kita langsung ngasih isyarat. Gini. Kita disuruh keluar, Pak. Karena CCTV itu di mana-mana. Suruh keluar. Terus kami kan, yang dua sudah keluar, saya itu belum mau keluar. Saya ingin ketemu yang bisa bahasa Arab. Tak deketi yang bisa bahasa Arab. Imamnya lihat saya yang deketi dia. Imamnya yang deket ke dia. Terus ngasih isyarat. Pulang, 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 pulang. Akhirnya saya gak bisa bicara, Pak, sama dia. Jadi kami sholat bareng mereka. Bicara satu kata pun tidak, Pak, sama mereka. Subhanallah. Sampai akhir cerita, dua harian, Pak, di Urumci itu, kami gak dapat masjid. 42 masjid yang keluar di GPS, di kota Urumci, itu kemungkinannya hanya tiga, Pak. Masjidnya ada, tapi sudah usang, sudah digembok. Yang kedua, masjidnya gak ada jadi proyek. Titiknya masih ada, tapi masjidnya sudah gak ada. Yang ketiga, masjidnya ada dijaga aparat, kami gak boleh masuk, diusir-usir. Atau yang keempat, masjidnya ada, tapi dirubah fungsinya. Jadi pasar tadi. Sampai akhirnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir, kami dipertemukan Allah dengan seorang Uyghur yang mau ngomong, Pak. Di last minute kami di Xinjiang. Malamnya kami terbang ke daerah Hui lagi. Eh, di situ kami akhirnya nyari taksi, Pak. Yang taksi banyak CCTV tadi gak ketemu. Karena kami di tempat wisata tadi itu. Nah ini, pulang dari sini ini, Pak. Taksi semuanya penuh orang. Padahal malam kami harus sudah di bandara. Wah, ini kita bisa telat ya. Padahal kita harus ngambil koper di hotel. Akhirnya, Pak Pak, ada sebuah mobil itu berhenti di depan kami. Set. mobil pribadi, Pak. Nurunin penumpang. Terus sopirnya buka jendela sambil ayo masuk, katanya. Nyari taksi, kan. Ini taksi, katanya. Jadi kayak semacam taksi ilegal, Pak. Narek, tapi bukan taksi asli. Terus kami masuk saja, karena kami keburu-buru. Eh, ternyata sopirnya Uyghur, namanya islami sekali, Pak. Namanya islami, kenalan, dan itu tempat paling aman untuk kita bicara, Pak. Di dalam mobil enggak ada CCTV, Pak. Ini mobil pribadi. Akhirnya, Masya Allah, dia tanya, kalian dari mana? Indonesia. Ah, Indonesia. Dia kenal Indonesia, Pak. Sampai ngomong gini, Indonesia Muslim berarti. Terus dia ngomong, Pak, Uyghur dengan Indonesia sangat dekat. Kita bersaudara. Terus setelah itu, teman saya menerjemahkan itu, Pak. Merinding saya, Pak. Loh, ternyata ada orang Uyghur ngomong. Dan ramah sekali ngomongnya, Pak. Sampai akhirnya teman saya ini, apa, mau tanya-tanya. Coba kamu tanya-tanya nih, mumpung dia mau ngomong. Mumpung enggak, ada CCTV. Saya bilang begitu. Tapi dia malah nanyain kita, dulu di sini ini, di Xinjiang ini, ada 200 ribu masjid. Sekarang habis. Kalian sudah sholat belum? Pertanyaannya sama, kayak yang di rumah makan. Kalian sudah sholat belum? Terus kami bilang, kami nyari masjid dari tadi, enggak ketemu. Kami juga enggak bisa sholat. Saya sudah lama sekali, enggak bisa sholat. Saya masih ingin sholat, tapi enggak bisa. Kamu tadi dari Green Bazar tadi kan, ada masjid di sana kan, itu sudah enggak bisa berfungsi untuk sholat. Kata dia. Terus, dia bilang gini, kalau kami ketahuan sholat, bahkan di rumah, dia bilang gitu, Pak. Di rumah kami ketahuan sholat, kok terekam, ketangkap CCTV, atau ada orang yang tahu. Terus, kalau di HP kami ada konten Islam. Jadi HP itu, semua orang ikut HPnya sudah disadap. Ada konten Islam, maka paginya kami masih akan dijemput, dan langsung dimasukkan camp. Dia sendiri, Pak, yang ngomong bahwa ada camp itu, dia sendiri, tanpa kami tanyain. Terus, pas dia nyebut camp, teman saya ini bilang, Ustadz, dia nyebut camp, coba tanya camp. Nah, ini yang kita cari-cari. Kami dapat fakta camp itu, di menit terakhir di Xinjiang, Pak. Coba tanya tentang camp. Loh, kalian diapakan aja di camp? Teman saya bilang, kalian dipaksa minum homer, sama makan babi ya di camp ya? Kami dengar seperti itu. Apa jawabannya, Pak? Semua yang kalian dengar, tentang penyiksaan di camp, yang kalian dengar di negerimu itu, semuanya benar. Tidak ada yang bohong. Dia bilang seperti itu. Keluarga saya sudah banyak yang masuk di camp, tidak tahu sampai sekarang. kabarnya bagaimana? Wah, itu, Pak. Masya Allah. Dia cerita tentang camp, eh, itu sudah sampai dekat lagi hotel. Saya itu berharap dia nyetirnya pelan-pelan agar bisa ngobrol banyak, Pak. Tapi ternyata tidak bisa. Dia juga tidak bisa nganter kami ke bandara. Dia bilang, kami taksi ilegal seperti ini, tidak bisa nganter ke bandara. Dendannya mahal. Saya hanya bisa sampai nganter kalian di hotel. Sebelum sampai hotel, saya ngomong ke teman saya, coba tanya, apa yang bisa dilakukan muslim Indonesia untuk Uyghur? Saya tanya begitu, Pak. Jawabannya itu, Pak, nyesek, Pak. Apa jawabannya? Negerimu tidak bisa membantu kami. Negerimu tidak bisa membantu kami. Itu pas jawab begitu, Pak. Saya itu berusaha, negerimu tidak bisa membantu kami. Mungkin dia tahu betul bagaimana Indonesia. Sampai akhirnya, sampai di hotel, tiba-tiba dia peluk saya. Peluk itu, dia ngomong, Pak, aku doakan saya, doakan kami di sini. Dia bilang gitu, Pak. Saya kan enggak tahu artinya. Saya tanya teman. Apa dia bilang? Dia minta dua, Pak. Dia minta dua di sini. Sampai akhirnya, saya belum di doakan. Setelah itu, saking senengnya saya, Pak. Saya ajak selfie, Pak. Maksud saya, biar saya bisa ceritakan, di luar, ketemu bibu. Tak ajak selfie. Pas ajak selfie, wajannya berubah, Pak. Pas ajaknya berubah. Terus ngomong ke teman saya, ternyata dia ngomong, Pak. Aki, tolong katakan ke saudaraku ini, untuk menghapus, Pak. Itu akan sangat membahayakan, Pak. Terus saya dikasih ke teman saya, disini menghapus, Pak. Saya itu sampai terasa bodoh. Ya Allah, betul. Kalau sampai foto ini tersedak, lah, ya. Akhirnya, untuk melegakan dirinya, saya buka galeri, Pak. Saya klik, saya hapus foto saya itu, foto saya sama diri, saya hapus di depan. Terus dia kembali sini, kembali-kembali geluk, kembali benuk, minta diolah sama saya. Suha'ala. Itu di akhir perjalanan kami, akhirnya bisa ketemu pak-pak-pakai. Jadi, kisah mereka, kami menyaksikan, kami ikut-kutuk dulu, seluruh sholat dan sebagainya, maka hadirin di mulia Tuhan. Pelajaran yang pertama, yang dapat kita ambil, adalah belajar syukur. Kita harus syukur, kita dikasih nikmat aman, sama Allah SWT. Nikmat aman itu mahal sekali, mereka dikenakan saja, tidak bisa. Puasa rumah itu, sudah bertahun-tahun, sholat itu tidak bisa. Kita sholat air bisa, sholat buah bisa, jamaah, Masya Allah, misilnya berasih. Mereka tidak bisa, Pak. Rindu mereka sekali, untuk menempelkan si jahit, yang bersujud di atas bumi nyawa. Tapi tidak bisa. Itu bersebelah, yang kedua, Pak. Jangan sekali, kain sombong sama syariat. Pelajaran Cina ini penting. Dengan kenal wajah hebat, siapa ini? Gustofa Kemal Tadro. Dia ini orang yang menghapus, kekaget kekilatahan Islam. Dia orang yang menghapus, seluruh syariat Islam. Dia orang yang membuat, warisan laki-laki perempuan sama. Dia melarang, rakyat Turki, untuk ibadah haji umrah. Melarang bahasa Arab. Melarang Andan. Melarang hijab di Turki. Melarang nama Mustafa, dari namanya sendiri. Jadi dia menamakan dirinya, Kemal Atatru. Mustofanya dihapus, karena ada bahasa Arabnya. Walaupun Kemal itu juga, aslinya bahasa Arab. Menghapus perayaan Idul Fitri. Menjadikan hari Minggu, sebagai akhir pekan. Menghapus bahasa Arab. Mengubah sumpah, atau jadi sumpah, atau jadi sumpah, atau sama negara. Menghukum mati, ratusan ulama, dan menghukum hati Turki. Dia berbasis sebelum kematiannya, agar umat Isang tidak usah menyolakannya. Atatru berbila, berkata, di hadapan panggungan Turki, tahun 23, sekarang kita berada di abad 20, era industri, kita sudah tidak butuh lagi kitab, yang membahas tentang, wakti dan jahitun. Kata dia. Maksudnya Al-Quran. Tidak butuh lagi Al-Quran. Anda tahu pak, akhir hidupnya pak, sekenalnya Allah mudah syukur. Yang mati, gara-gara dibikin semut merah. Menggigit tubuhnya. Setelah 2 tahun, baru tahu, bahwa penyakit ini, obatnya adalah diambil dari kulit pohendim. Yang setahun sebelum dia meninggal. Yang beberapa tahun sebelum dia meninggal, dia menjelak orangnya, iklim dan jahit. Apakah tahu, dalam laluan, pak ahlak, nama asyad amin, mumpaksa, wamat 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 waduh lelawwani. Karena itu, kami binasakan, orang-orang terhebat, berhebat di antara mereka. Yang merasa, ini yang hebat. Dan telah berlalu, contoh-contoh, omat agar kamu. Xin Jinping, kemarin, ketika ulang tahun, jina ke-70, apakah dia, dia menepukkan hanya, dan mengatakan, tidak ada di dunia ini, yang bisa melebihi kekuatan jina. Hari ini, cara Allah, sudah luar biasa. Virus, yang tidak tahu, tentangnya di mana, tiba-tiba muncul, membuat, mereka tegak-tutan, dan sampai hari ini, maskapai-maskapai penerbangan, membatalkan, mensuspend, penerbangan mereka ke China. Perawatan China yang mau keluar, ditolak di negara-negara. Banyak sekali, yang terjatuh mati. Ratusan ribu, Jadi, dokter saya sendiri, yang mengirimkan pesan. Yang korban corona ini, banyak sekali, hanya diberitakan, tentang berita China. Yang diberitakan, itu hanya sedikit saja. Kalau yang diberitakan, itu ada 200 ribu, lebih dari itu ke atas 100%. Kami stres itu, ngurus, banyaknya, banyaknya pasien. Sampai mereka, jemputnya pada stres, nangis-nangis sendirinya, melihat videonya. Itu cara Allah, subhanahu wa ta'ala. Kata pelajaran kedua, yang dapat dinyanggir, jangan sedikit, pun, membenci syariat, atau, berhubung kepada syariat Allah. Karena itu bahaya sekali. Sama saja, memperangi Allah dan Rasulnya. Sudah banyak pelajaran dari orang-orang, tergabung. Yang ketiga, kita harus tahu, bahwa, orang yang paling keras pengusuhannya, kepada orang-orang beriman itu, selain orang Yahudi, orang Musyik. Disebutkan dengan Allah Allah. Tata jidan na asyaddan na si'adrawatan lilladina amanu, al-yahud, wal-ladina ashramu. Yang paling keras pengusuhannya itu, Yahudi, lihat Palestini, Ziyonis. Yang ketiga, Musyik. Lihat Rohimnya, Lihat India, termasuk ateis itu, Musyik. Karena penyekutukan Allah dengan dunia. Keras pengusuhannya. Jadi itulah yang dikatakan dalam Al-Qur'an. Yang terakhir, bagaimana cara memolong mereka, Jaihidul Musyik bin Adi Al-Qa'alikum, Ba'alifusikum, Ba'al-Hal-Sinadikum. Perangi orang-orang musyik, spesifik di Rasulullah bilang, Musyik. Dengan harta karyat. Sekarang misalkan kita membantu Wigur dengan harta-harta kita, Di dalam, Saya katakan tidak bisa, Pemeriksaan luar biasa, Kita tidak mungkin, Menyalurkan dana untuk mereka, Dan mereka tidak terlalu butuh yang di dalam. Yang mereka butuh itu, Bagaimana desakan-desakan politik, Agar mereka bisa sholat bagi, Agar mereka tidak di jendela. Tapi yang di luar, Para pelari yang ada di negara-negara, Turki, Spetista, Dan sebagainya, Mereka butuh bantuan. Mereka hidup di negara-negara orang, Yang santunannya itu, Tidak menentu. Mereka akan dilakukan bantuan, Mereka butuh. Khususnya, Untuk biaya pendidikan. Nah, ketika mereka nanti, Menjadi seorang yang telat, Orang-orang yang terpelajar, Mereka akan berjalan kembali, Untuk memilah, Pengsang. Terutama memilah Islam, Yang menimak. Jadi, Anfusi itu, Tenaga-tenaga kita, Tidak bisa kita berjuangkannya, Wa'al Sinatikum. Risang-lisang kita. Ini yang paling penting. Jadi, Biasanya, Rasulullah itu bilang, Jahidu, Bi'amu'alikum, Wa'anfusiqu. Ini khusus orang-orang musyrik. Rasulullah katakan, Jahidu, Al-Musyriqin, Bi'amu'alikum, Wa'anfusiqu. Wa'al Sinatikum. Dengan lisan-lisan kalian. Lisan-lisan itu maksudnya apa? Sebagai berita-berita yang benar, Tentang berubah. Jangan ikut hidup, Nakasi-nakasi bohong. Kata-kata, Kutukin baik-baik saja. Kami melihat sendiri, Pak. Saya menyaksikan, Saya melihat, Saya merasakan. Dan saya berangkat dari biaya lembaga, Dari bunda, Datang sendiri. Ya kan? Kesana. Dan saya melihat langsung, Menindasan-menindasan itu. Dari lisan-lisan mereka yang cerita. Yang kedua, Lisan itu apa? Menduakan mereka. Tidak ada yang menduakan mereka, Karena Allah tidak berperluman. Sehingga Allah SWT, Dan samanya. Allah tidak pernah kehabisan cara, Allah tidak pernah kehabisan, Cara untuk. Membantu mereka mengalahkan musuh-musuh Allah. Barangkotofikum, Ini yang dapat saya sampaikan, Sudah bermanfaat. Akhiru, Dapanah. Alhamdulillah, Dua-Amin. Subhanallah, Alhamdulillah, Asyadallah, Ilah, Ilah, Entah. Sawfirmtawa, Alhamdulillah, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah,